Meski hut ke-79 Republik Indonesia sudah berlalu beberapa hari, namun berbagai macam perlombaan dalam rangka memeriakan hari kemerdekaan masih terlihat di kota Serang. Seperti yang terlihat di Komplek Kriya Permata Asri GPA RW4, ribuan warga RW4 berkumpul di lapangan komplek untuk menyaksikan pertandingan final sipak bola tingkat anak-anak sekaligus pembagian hadiah dari berbagai perlombaan yang telah digelar. Dalam perlombaan tersebut terdapat tujuh cabang olahraga yaitu pertandingan badminton, gapleh, catur, voli putra dan putri, dan sepak bola anak. Tidak hanya itu, hadiah menarik pun disiapkan pada dia seperti kulkas dan handphone. Antusias warga terlihat saat melakukan sorak-sorai memberikan dukungan kepada peserta yang ikut lomba. Ketua pelaksana perlombaan, Denny, mengatakan perlombaan ini diikuti oleh seluruh warga Komplek Kriya Permata Asri GPA RW4 dari mulai RT1 sampai RT8. Menurutnya kegiatan perlombaan tersebut tiap tahunnya rutin dilaksanakan, akan tetapi tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya. Dia berharap dari kegiatan ini warga semakin semangat dan juga kompak. Harapannya kita semua mudah-mudahan bisa istiqomah menjaga kebersamaan kompak seperti yang kita saksikan hari ini, pesertanya, penontonnya semua banyak. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita akan lebih bisa membangun kebersamaan secara terus-menerus. Selanjutnya Ketua RW04, Ari Budiarta, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif, khususnya kepada warga Komplek KPA RW4. Sementara untuk anggaran kegiatan perlombaan ini dapatkan dari iulan antar RT serta dibantu oleh para donator. Dia berharap warga bisa lebih nasionalis dan juga kompak. Semoga tahun depan rasa nasionalis warga lebih kompak lagi, kebersamaan, lebih guyup lagi antar warga biar saling untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisnya dan jiwa kebersamaan. Hari menambahkan kedepannya akan lebih meriah lagi. Untuk perlombaan menurutnya tidak diubah, tetap tujuh cabor yaitu badminton, kepleh, catur, voliputra putri, dan sepak bola anak. Umat Imron, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.